Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 62, Aktivitas 3.2, di buku paket kelas 8, PPKN, SMP, Kurikulum 2013, semester 1. Langsung saja kita baca perintah atau jawab atau pertanyaannya. Contoh perpu yang dijadikan undang-undang antara lain perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Aktivitas 3.2, Coba kalian pelajari adakah perpu lainnya yang telah dijadikan undang-undang? Carilah dari berbagai sumber yang ada. Oke, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2017. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu nomor 1 tahun 2016 menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016. Yang ketiga undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Yang ketiga undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisian hubungan industrial. Yang kelima, Tiga garing 2005 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji Tiga garing 2006 perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tiga garing 2006 penangguhan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 5 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk menjawab latihan aktivitas 3.2 Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti Atau bahkan keliru dengan jawabannya Silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton!